Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, ada satu cerita Jadi dalam satu kampung Ada seorang kiai yang sangat Ta'zimi dan sangat Dihormati, dan konon katanya Beliau memiliki satu unit Motor, yang tanpa Bensin pun, motornya udah bisa jalan Cukup membaca zikir-zikir Yang sudah maklum di kalangan umat-umat muslim Nah, pada satu hari Kiai ini meminta Santrinya untuk pergi ke pasar Dipanggil dua santri, eh santri Ya kiai Antun berdua, tolong pergi ke pasar Baik kiai Boleh anak pinjam motornya kiai Ya santri itu bilang pinjam motor, ah boleh Pakai aja, maaf kiai Bagaimana kiai penggunaan motornya Santrinya tanya Kiai ini bilang, oh gampang aja Inti berdua, kalau mau nyalain ini motor Cukup baca Bismillahirrahmanirrahim Kemudian kalau mau jalan, inti berdua Baca Alhamdulillah Nah, kalau mau nge-rem Nanti berdua Sebut Astagfirullah Akhirnya Santri langsung lompat ke atas motor Wah, nyeblak di atas motor Begitu udah nyeblak di atas motor Mau jalan dong Santrinya bilang Bismillahirrahmanirrahim Uh, motornya hidup Begitu mau jalan Santrinya bilang Alhamdulillah Motornya jalan dengan mulus Jalan, jalan, jalan dengan mulus Sampai ada tikungan Santrinya mau nge-rem Astagfirullahaladzim Menikung dengan mulus Wah, jalanan panjang Dari kampung ke pasar jauh Santri udah mulai terbiasa Menggunakan motor kiai Dan adrenalinnya terpacu Wah, makin lama makin cepat nih Pengen ngebut Alhamdulillah 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 Semakin alhamdulillah Semakin ngebut Semakin cepat Wah, gitu cepat, 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 cepat Dan akhirnya Ketemu Satu buah tikungan yang tajam Depannya ada jurang Apa yang terjadi? Santrinya kaget Kaget minta ampun Astagfirullah 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 Dan akhirnya Motornya pun berhenti Hanya beberapa sentimeter aja Dari pinggir jurang Begitu sudah berhenti Santrinya bersyukur dong Alhamdulillah Motornya maju lagi Nyusruk ke dalam jurang Masya Allah Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh